bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wabihinasta'a'in ala umurin dunia wad-din wa sallallahu ala si'idina muhammadin wa ala alihi wa sallamihi ajma'in amma ba'du rabbi surahi saudari wa yasirli amri wa hul uqtadam ilisani yaftahu kau li amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak hari ini alhamdulillah semoga kalian beserta keluarga dan juga kita semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin anak-anak disini kita akan belajar tentang iman kepada takdir Allah atau kodak dan kodar namun sebelum kita belajar tentang itu semua mari kita awali dengan pembacaan suratul fatiha dan juga doa sebelum belajar agar selama proses belajar kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bismillahirrahmanirrahim iya ke nabudu wa iya ke nasta'in ihdinnah sirat al-mustaquim sirat al-ladhin an'ant عليهم غير المدوب عليهم ولا الظلين amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salata'an kamila wa sallim salama'an thamma'an ala seyidina muhammad iladhi tanhalu bihi al-uqad watanfariju bihi al-qurab watugda bihi al-hawaij watunalu bihi al-raghaiib wahusnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajihil kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lemheth wa nafasim bi'adad keulli ma'lum illaq bismillahirrahmanirrahim rabitubillahirrahmanirrahim rabitubillahirrahmanirrahim wabil islami diena wabimuhammadin nabiyya wa rasulah rabi zidani ilma wa razuqni fahma amin ya rabbal alamin baik anak-anak kita sekarang masuk pada materi kita di mata pelajaran akidah ahlak yaitu iman kepada takdir Allah atau kodok dan kodar nah sekarang kita bahas tentang pengertian kodok dan kodar terlebih dahulu kodok secara bahasa artinya adalah pemutusan hukum perintah dan juga pemberian kemudian arti kodok secara istilah adalah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman azali zaman azali itu adalah zaman sebelum manusia itu diciptakan kemudian pengertian kodar kodar secara bahasa artinya adalah penentuan artinya adalah penentuan penentuan kemudian menurut istilah kodar itu adalah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau kodok jadi kodok yang telah terjadi maka itu adalah kodar ya seperti itu anak-anak kemudian kodok dan kodar ini disebut dengan takdir anak-anak disebut dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kita ini wajib beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala sebab takdir Allah subhanahu wa ta'ala atau kodok dan kodar itu merupakan rukun iman yang ke-6 nah sekarang kita belajar tentang beriman kepada kodok dan kodar iman kepada kodok dan kodar adalah rukun iman yang ke-6 hal ini berarti meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir semua manusia dan semua yang terjadi pada manusia itu adalah ketetapan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan kemudian dan juga cobaan itu merupakan ketentuan atau takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak nah kemudian ketika kita ini diberi kenikmatan maka kita ini harus selalu bersyukur ya kemudian ketika kita ini diberi cobaan kita harus menerima dengan tawakal dan juga tidak berputus asa seperti itu kemudian ketentuan baik dan buruk Allah subhanahu wa ta'ala nah anak-anak warna kulitmu kemudian kebangsaanmu dan juga orang tuamu dan juga tempat kelahiranmu itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah tidak bisa ditawar dan dihindari lagi nah inilah takdir Allah yang tetap dan sudah kita ketahui bersama warna kulitmu kebangsaanmu orang tuamu dan juga tempat kelahiranmu ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita ketahui ya ada pun dalam kehidupan sehari-hari kita ini harus menerima kenyataan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menciptakan nasib manusia yang berbeda-beda ya seperti tadi itu ada yang kulitnya putih ada yang kulitnya hitam jadi kita ini harus menerima dengan menerima kenyataan itu termasuk kita ini ada yang menjadi guru ada yang menjadi polisi ya nantinya ya ada juga yang menjadi tentara TNI ataupun ustad dan lain sebagainya ya itu merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita harus menerima kenyataan ini seperti itu tapi kita tetap harus ini anak-anak apa berusaha ya kemudian pengaruh beriman pada kodok dan kodar terhadap kehidupan seorang mu'min yang pertama adalah keberanian pantang menyerah atau pantang mundur dan tidak tunduk selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pengaruh kita ini beriman kepada kodok dan kodar kita ini mempunyai keberanian ya dan juga pantang mundur dan tidak tunduk selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ini tunduknya dan patuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ini beriman kepada kodok dan kodar kemudian yang kedua terbebas dari penyakit tinggi hati jadi kalau kita ini beriman pada kodok dan kodar maka akan berpengaruh terhadap kehidupan kita yaitu terbebas dari penyakit tinggi hati tinggi hati kemudian yang ketiga adalah sabar dan tidak mudah putus asa dan yang ketempat adalah tenang dalam mengarungi kehidupan kalau kita ini sudah faham dan beriman tentang kodar maka kita ini akan tenang mengarungi kehidupan ini anak-anak seperti itu kita dapat musibah pasti kita mengarungi dengan tenang kalau kita ini beriman kepada kodok dan kodar kemudian yang kelima adalah semangat dalam beramal bekerja dan bertawakal itu adalah lima pengaruh kita ini beriman kepada kodok dan kodar dan selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kodok dan kodar yang pertama adalah terhindar dari segala bentuk kesyirikan jadi kalau kita ini beriman kepada kodok dan kodar kita akan terhindar dari kesyirikan karena kita ini menerima ya menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua adalah mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari kemudian yang ketiga adalah senantiasa bersikap waspada dan berhati-hati kemudian hikmah beriman kepada kodok dan kodar yang keempat adalah sabar dalam menghadapi masalah yang dihadapi sabar ya jadi kita ini mendapat masalah apapun kita hadapi dengan sabar karena kita sudah tahu bahwa semua ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima adalah terhindar dari sifat putus asa ya kita ini tidak putus asa kalau kita ini faham dan beriman tentang kodok dan kodar dan yang keenam adalah tenang dalam mengarungi kehidupan dan yang ketujuh yang terakhir adalah semangat dalam beramal bekerja dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu anak-anak ya anak-anak mungkin ini saja yang bisa Pak Muklas sampaikan kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya kita sambung lagi di pertemuan yang berikutnya kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya Wallahu muhafiq ila kuwami tarif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih